Hai nah ini sekarang ini Pak yang masalahkan ini ya jadi biasanya kalau operator atau mekanik atau operator lepas ini nih kalau pas ini ini pasti dilepaskan tombolnya untuk juga diselang bisnis mekanik nah ini ini namanya throttle atau potensio atau namanya FCD ini bernama-bernama nah biasanya operator atau mekanik ganti selang selang ini selang stick selang ke PC ini dilepas baru cover dilepasan Oh satu set gitu dilepas nah cuma ininya dia kembali lagi kayak kemarin juga gitu ya dia nggak mau mau main disitu ya ya error jadinya nih saya buktikan yang kemarinnya bingung dia nih errornya tuh CA321 errornya kita lihat ya di menu abnormality jadi kemarin dilepas ganti selang kenek bingung jadi error nah ini CA132 throttle sensor error tapi ada error ya nanti tes ada error ada hack error nah kalau yang ini Mas itu aja sensornya patah ini acara caranya tanya gimana sih Pak sebenarnya kalau kita mau ngelepas kalau mau ngelepas ini ya posisikan dulu dia di lau dulu bentar misalkan ini saya saya upamakan bisa nggak tahu ya dia ada coakannya beda tuh ini kepalanya gini dengan ini kan beda tuh ya ini disesuaikan dulu nah berarti begini caranya nah nah posisi sebelum-sebelum kita melepas ini Pak ini tuh wajib di posisi ke minimum dulu minimum baru lepas keras eh naik yang masih mantep ya di minimum dulu karena ini kan udah ngaco nih saya akan jacara-cara nyamainya ini adalah di sini eh di monitoring ini caranya telnya nih di sini cari trotel Pak di sini ada engine trotel sebentar nah ini ada trotel posisiin Pak pencetnya sekali nggak apa-apa nah ini kodenya ya 31701 trotel posisi nah ini ini posisinya udah 100% ini nih tuh udah 100% Nah kita mainkan ini mainkan ini sambil perlihatkan lihat itu turun ya harusnya dia Oh nah saya perhatikan ya diputar ini tuh diputernya ke kiri kalau kiri-kiri kanan nggak sampai dia di nol Pak nah ini udah puternya ke kiri ya tuh nol kan nol ini udah posisinya dia terus yang kedua perhatikan ini ada coakannya ini nggak boleh patah ini kalau dipatah ya repot ini karena ini ngelok ngelok dia dengan ini nih nah dengan coakan ini jadi kalau posisinya begini masanya ini udah posisi gini ini udah nol persen tuh dan opresennya kelihatan baru kita pasang nah tapi coak aja kesana nah ini nol Pak udah bener ini error ini nah sekarang saya akan gerakin ya coba baca ininya di apa di ininya berapa persen saya gerakin pelan-pelan ini berapa 222 persen sampai mentok ini berapa ini mentok ini udah 100% ya kan ganti gampang ini kebanyakan ini tuh kalau er gitu diganti ininya rusak katanya ganti tetap aja kan ini jadi coba juga error lagi bisa karena ini berpengaruh ke gas Pak kalau Bapak Iya kalau ini ngaco nggak mau naik RPM cuma misalkan ini Bapak cuma 5 63 63 persen batikan gasnya cuma sedikit power lah gitu padahal gampang banget ya bisa kan tuh nanti kirim videonya ya aman-aman nanti sakitnya nah sekarang kita tes kita hidupkan ya ntar ya nah ini nol ini kita lihat errornya ini udah hilang yang total ini tuh ca123 nya ya ca132 kita akan hapus clear kita lihat ya kan tinggal tiga kan ca132 nya dia hilang nah kalau untuk lebih mau memastikan lagi Bapak ceknya nah disini ya di monitoring ini mutaran gas Pak ya Bapak cek engine speed kemudian tadi throttle tadi nah posisi trotel tahan nah sekarang posisinya ini kan 1000 batik bener deh trotel ininya 1000 0% ini nya 1000 ya kan 1000% dan RPM 1000 berarti ya ini putar rendah ini nol sekarang kita akan gasnya akan tinggi depan pelan-pelan ya dia mentok harus 100% ya naikkan pelan-pelan kan total posisinya juga naik Pak oh 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 100% dia 1800 eh udah bener ini oke oke gampang kan 2000 years later problem itu umumnya karena kesalahan memasang FCD ya karena kesalahan memasang FCD itu tapi nanti kalau temen-temen sudah yakin bahwa pemasangan FCD nya udah benar monitor panel juga udah terbaca 0% atau 100% pada saat kondisi low atau Max ya jadi low itu 0% kalau Max itu posisi 100% udah yakin tapi masih tetap error itu kemungkinan yang bisa terjadi adalah memang terjadi kerusakan pada trotel sensornya itu sendiri ya atau kita bisa ngomong FCD nya nah disini disini enggak ngedetect sebenarnya temen-temen kayak sebelumnya gini kenapa itu penting karena ini berhubungan nanti dengan trobor lopasi low power kenapa kalau misalkan 100% nya itu ini udah maksimal tapi disini baru 50% sementara aktualnya anda gas udah maksimal sementara itu 50% dan aktual RPM nya hanya 1500 misalkan itu pasti low power ini tuh low power kenapa karena RPM tertinggi di 1800-an lah ya ya 1800 akan low power temen-temen tidak ada tenaga itu yang kedua bagaimana kalau misalkan Bang ini baru 50 tapi disitu udah 1800 jadi kalau kita lebihkan RPM bisa lebih itu hangnya ya jadi maksudnya gini kalau to offer itu bisa ingin bisa operanin ingin operanin nanti saya jelaskan di video terpisah lah ya ini operanin sebenarnya kalau sistemnya di komasu dia sudah mendetek ya tidak akan dibikir operanin sebenarnya cuma saya khawatir teman-teman melakukan ya kegiatan-kegiatan ilegal gitu biasa jemper jemper atau ngakalin malah yang tadinya standarnya di maksimal RPM itu 1800 ya nah main kan menjadi 2200 ya itu kan udah operanin ya bisa ya dengan cara yang aneh-aneh lah tapi sebenarnya masih kemasu sendiri udah membatasi RPM nya itu dengan feel di engine controller ya teman-teman makanya dia bikin rotol sensor Hai error ca131 misalnya anak di sini saya akan menjelaskan action kontrolnya adalah if the trouble will starting sweet on kontrol fix-votex value to just before detection trouble and continuous open jadi si trouble pada saat on itu kontrol akan fix dengan voltage value to level just before detection jadi sebelum kita nge-just dia akan meng-fix segitu voltage nya ya nanti ada voltage sebenarnya antara maksimal 25V ya di videonya itu saya lupa nanti saya akan ada voltage lain ini power supply nya 4.5 sampai 5,25V ya ini maksimalnya sebenarnya temen-temen ya nanti kalau waktu bisa lewat muncul panel ada voltage ya nanti akan saya ceritakan ini kodenya tinggal tambahkan aja nih kode untuk voltage jadi di on-off itu diputar low high selain kita ngeliat total posisi ada juga voltage bisa ya ini kodenya temen-temen eh Hai problem atau yg enjir etah itadik fitur on protek ispa abramahe kontrol 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 open with voltage at 100 per oh jadi actionnya itu akan mengisi kontrol itu akan kontrol operasi ini dengan voltage 100% value terus segitu ya atau di atas 4,75V ya nah problem afternya mesin adalah engine speed cannot be kontrol with fail kontrol dayal kalau informasinya sinyal fotik of the counter dayalkan bicek melihat penghasil record ini ya 03.000 fuel kontrol dia voltek ini jadi bisa lewat motor panel nggak usah ngukur-ngukur manual ya bisa terbaca kalau teman-teman mau ngukur polo ada CPO nya lainnya nah di sebelah sederhana ini temen-temen ya Nah jadi teman-teman bisa ngukur ini sebelumnya potensi aja sebenarnya jadi ada input output sama kalau disini ngomongnya nih plus ini plusnya 5V ini drone nya ya jadi geronya menggunakan gun controller Oke teman-teman mungkin jadi proses pengukurannya seperti gitu rata-rata ini jarang rusak saya belum pernah mengganti ini hanya teman-teman saya sering curhat sering berdiskusi ternyata kebanyakan dari jasmennya itu yang berubah teman sekarang kalau misalkan feel kontrol dayalnya rusak ya teman-teman misalkan di jas ini tidak mau naik gitu cukup gabung 0% hanya 50% voltage nya juga tidak mau berubah gitu bisa sudah jadi resistannya atau feel kontrol daya rusak untuk melakukan penggantiannya teman-teman bisa ini spare partnya ya ini untuk PC 400 strip 8 208 PC 210 strip 10 PC 200 strip 10 OC ya ini 4 nomornya di atas silahkan teman-teman di order aja jangan lupa belinya di uti dong dijamin awet semoga bermanfaat selagi tetap semangat tetap jaga selamatan salam alat berat jangan lupa ngopi ah mantap selamat menikmati